Pemilihan latihan yang tepat dapat mendukung penerapan formasi yang diterapkan di lapangan Halo semua, pada video kali ini akan saya bagikan kepada teman-teman semua Pola atau bentuk latihan pendukung penggunaan formasi 433 Latihan yang akan saya bagikan adalah latihan finishing Latihan finishing sangatlah penting teman-teman karena untuk melatih kita dalam mencetak gol Sebelum kebentuk latihannya, ayo kita simak pola penyerangan formasi 433 sebelumnya Pada pembahasan yang telah kita lakukan terlebih dahulu Pada formasi 433, saat menyerang pergerakan fullback membantu penyerangan Maka tiga back bergeser ke tengah Tiga gelandang dapat berotasi saat menyerang maupun bertahan Tiga penyerang bergerak ke daerah pertahanan lawan Sehingga memberikan ruang buat fullback naik membantu penyerangan dan juga gelandang Semua fokus pembahasan kita disini Di tiga penyerang ini Bagaimana memvariasikan penyerangan Untuk mencetak gol Berikut latihan yang bisa teman-teman coba Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Sehingga kita bisa belajar bersama-sama Dan jangan terlewatkan juga saran dan masukannya Kita mulai Yang pertama, kita buat rintangan bisa berupa tiang ataupun kun Sebanyak lima disusun seperti pemain bertahan Selanjutnya, kita buat tiga kelompok barisan penyerang Masing-masing pemain dengan satu bola Pergerakan kita mulai dari sisi sebelah kiri Tapi ini tidak jadi patokan Bisa dimulai dari sisi mana saja Baik kanan maupun kiri Oke teman-teman, kita lanjutkan Yang pertama, kita giring bola melewati kun kedua Selanjutnya, syuting ke arah gawang Setelah melakukan syuting Maka pemain harus berlari menghadap kelompok Yang kedua untuk menerima umpan Setelah menerima umpan Pemain pertama, pemain pertama melakukan passing 1-2 Mengarah ke pemain kedua Yang berlari ke depan dan menerima bola di belakang rintangan Setelah bola diterima, dilanjutkan satu gocekan langsung melakukan syuting ke arah gawang Pemain pertama, pemain pertama melakukan syuting ke arah gawang rintangan yang terakhir Lari menuju kelompok yang ketiga Untuk menerima umpan yang dilanjutkan dengan mengumpan ke sisi luar pertahanan Pada saat itu, pemain yang ketiga atau kelompok tiga berlari ke sisi luar pertahanan untuk menerima bola Setelah menerima bola Pemain ketiga, pemain ketiga mengoper bola ke depan gawang Sebelum bola, dioper ke depan gawang Pemain pertama berlari menuju ke tiang jauh Setelah mengoper bola ke sisi lapangan Dan pemain kedua menuju tiang dekat dari gawang Atau kedua pemain tersebut berlari bersilangan Dan yang menerima bola Melakukan syuting ke arah gawang Nah, itu lakukan secara terus menerus berulang-ulang Dan latihan ini sangat membantu dan mendukung tim kamu yang gemar menggunakan formasi 4-3-3 dengan tiga penyerang Semakin sering dilatih Semakin mudah untuk diterapkan di lapangan Oke, teman-teman semuanya Sampai ketemu Di pembahasan selanjutnya Dan semoga Pembahasan kali ini memberikan manfaat Mari sama-sama kita belajar dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!